Intro Bintang tamu saya kali ini adalah seorang wanita cantik yang menghiasi dunia entertainment Indonesia. Dan beruntung sekali di sela-sela kesibukannya, dia akan bereksperimen bersama saya menggunakan persepsi dan sudut pandang. Dia adalah Kimberly Ryder. Hai Kim, terima kasih telah datang. Kesibukannya apa sekarang? Sekarang lagi nunggu salah satu film aku keluar, terus nunggu mau syuting another movie, dan paling FTP selain itu. Biasanya kalau bawa film, itu kan rumah keduanya mungkin di set, atau mungkin di mobil. Kedua mungkin your personal bag. Biasanya barang yang paling harus di bawah itu apa? Selain charger-an? Biasalah wallet, HP, makeup. Banyak sih tisu basah, ada banyak tipe-tipe tisu basah. Apa satu objek yang pasti di bawah? HP? Selpon, oke. Ket sih? Probably. Semuanya di bawah ya? Sekarang di tas? Iya. Iya. Nanti, boleh nggak saya diizinkan untuk dilihat dan dijelaskan ke pemirsa di rumah apa saja sih barang-barang yang di bawah seorang Kimberly gitu? Boleh. Kalau terlalu personal, nggak usah. Karena saya ingin tahu, isi tasnya Kimberly apa saja. Iya, udah ya. Mas, tolong di clean up. Oke, boleh lihat tasnya. Oke. Dikluarin. Sisir, kenapa sih? Yap. Oke. Aku nggak mikir aneh-aneh kayak, belum mikir kayak, oh ini bakal diapain ya? Cuman kayak, oke. Keluarin, dikeluarin, dikeluarin. Ini hand, hand and nail cream, face paper, permen, kaca, sisir. What is this? That's lipstick. Lipstick. Glasses, wallet. So, di dompet. Ini apa? Eyeliner. Eyeliner, ini. Mascara. Mascara. Blush on. Blush on. Oke. Foto, oke. Udah. Oke. That's it, ya? You're family, isn't it? Ya. Oke. Nah, eksperimen ini mengenai eye movement. Your eye movement. Gerakan matanya Kimberly. Saya coba yang sederhana ya. Dari banyak objek ini, Kimberly fokus ke salah satu objek yang mana aja. Oke. Tentunya ini bukan baca pikiran. Kalau baca pikiran, saya udah dapet sekarang. Tapi ini fokus. Dan memperhatikan kemana matanya lihat. Usahakan Kimberly memikirkan sesuatu yang secara profiling tidak cocok untuk wanita. Kira-kira sudah ada objek yang difokuskan dulu. Ada. Lihat objeknya. Trick me if you can. Buat gerakan mata palsu if you can, if you like. Tapi pikirin objeknya, lihat objeknya. Udah? Ya. Oke. Oke, lihat sini dulu. Udah. Sekarang lihat objeknya. Paling lihat objek tuh, apa ya, kepikirannya fokus di otak aku tuh sama satu objek aja. Oke. Bukan zona ini. Lihat objeknya. Bukan ini. Lihat lagi. Oke, lihat objeknya. Bukan ini. Lihat lagi. Lihat objeknya. Oke. Bukan ini. Tadi. Ter-strict move. Oke. Wah, kalau aku lihat ke satu titik terus. Pasti dia langsung tahu gitu. Arah mata aku tuh ke arah mana. Makanya aku selalu ganti arah matanya. Mencoba untuk memanipulasi. Lihat objeknya sekarang, lihat objek. Lihat lagi. I think it's not this one. Fokus lagi. Lihat objeknya. Oke. Lihat objeknya. I think. I think. koin koin ya bukan dompet ya bukan ya, koin ini sih ternyata bener juga aku sih mikirnya ayo dong salah tapi ternyata bener kenapa mikirin koin? bukan maskara aku milih koin karena aku mencoba untuk gak stereotip banget, jadi aku mikir koin itu kayaknya gak begitu obvious ini hanya dengan beberapa objek sekarang kita coba swab yang lebih banyak tapi kali ini dibalik saya mikirin kini ya nombor jadi kalau berhasil hebat kamu kalau salah yang salah kamu lah masa salah aku sih kan dari Romy nya yang seharusnya plant the objek di dalam otak aku kan jadi it's your fault seharusnya tapi bukan disini objeknya ada disana oke oke shall we ya oke disini ada lebih banyak objek dibandingkan objek yang ada di tasnya kamu ada sarung tangan tinju wooden box metal detector crash scan pesawat, dumbbell, tractor, tiger birth depression, scale itu google bell, globe, lantern, bola, dadu, topeng, jump ada dinosaurus, ada robot oke perhatikan disini banyak barang oke